Selamat datang kembali di Hokkaido Property mewujudkan impian Anda memiliki hunian asri berburu rumah idaman menyesuaikan budget kali ini kita mau mereview salah satu unit rumah yang berada di dalam area klaster yang lokasinya berada di daerah Muhammad KV1 Jagakarsa Jakarta Selatan oke nah ini untuk di area klaster terdapat 20 unit rumah teman-teman kurang lebih nah ini untuk row jalannya bisa dilalui 2 mobil ya teman-teman ya nah ini suasana di sekitar klaster sudah banyak yang dihuni juga ya teman-teman ya oke kita langsung menuju unit rumah yang kita mau review teman-teman oke nah ini juga unit-unit rumah yang sudah dihuni terus yang di pojok sana juga masih ada satu unit yang belum terjual tapi nanti kita review di video selanjutnya teman-teman ya oke ini dia teman-teman untuk unit yang mau kita review nih teman-teman nih di luasan tanah 101 meter luas bangunannya 200 meter teman-teman dilengkapi dengan 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi nah untuk desainnya ini modern klasik ya teman-teman ya bangunannya 2,5 lantai teman-teman oke terus kemudian ini untuk lebar mukanya kurang lebih 5 meter ya teman-teman ya ini kita sedang berada di area carport untuk carportnya ini cukup untuk 2 mobil teman-teman oke terus kemudian disini terdapat keran ya untuk bersih-bersih cuci mobil, cuci motor dan yang lain-lain terus kemudian untuk jendelanya ini busen dan jendela menggunakan bahan aluminium terus kemudian kita bergeser ke area teras teman-teman levelnya agak naik sedikit satu anak tangga terus sekarang kita sudah berada di area teras listriknya menggunakan listrik token dayanya 2200 watt teman-teman oke terus kemudian untuk di bagian pintunya ini menggunakan pintu kayu begitu pun dengan jendelanya teman-teman menggunakan pintu kayu double door pintu kayu kupu taruh yang di finishing cat duko oke yuk kita masuk ke dalam rumahnya yuk teman-teman oke oke teman-teman ini sekarang kita sedang berada di dalam rumahnya nih teman-teman nih kita sekarang berada di area ruang tamu teman-teman nah di lantai 1 sendiri itu terdapat 1 kamar tidur, 1 kamar mandi area dapur dan ada taman belakang ya area belakang teman-teman nah ini untuk di ruang tamu untuk plafonnya sudah drop ceiling terus kemudian sudah dikasih bonus juga sandler ya teman-teman ya sudah free sandler terus kemudian dindingnya ini sudah di profile ya sudah free wall molding terus kemudian untuk lantainya sendiri ini lantainya menggunakan lantai granit ukuran 60 di kali 60 oke kita bergeser ke area kamar tidur ya teman-teman ya ini untuk kamar tidurnya nih teman-teman nih ini bisa digunakan sebagai kamar tidur tamu orang tua atau kamar tidur anak opsional aja ini ukurannya kurang lebih lebarnya 3 meter terus panjangnya itu kurang lebih 5 meter teman-teman terus kemudian ini juga sudah dikasih free sandler lampu hias plafonnya juga sudah drop ceiling terus kemudian di bagian dinding juga sudah dikasih free wall molding teman-teman oke kita geser lagi di bagian sini teman-teman sini ada tangga menuju lantai 2 terus kemudian di sini teman-teman di bagian sini ada area ruang makan nih teman-teman bisa dijadikan ruang makan ya teman-teman terus kemudian di sisi tangga ini ada tamar mandi ya toilet untuk tamu teman-teman sudah dilengkapi dengan kloset duduk shower posisinya di bawah tangga teman-teman oke tadi di sini ruang makan terus kemudian bersebelahan dengan ruang makan ini terdapat area dapur nih teman-teman nih nah untuk area dapur posisinya ini sudah dikasih free kitchen set ya teman-teman ya ini sudah dikasih free kitchen set teman-teman sama owner nya pihak developer ini sudah ada juga rak piring terus sudah dilengkapi juga dengan kitchen sink ini ikerannya belum terpasang nanti dipasangin terus di bagian sini juga apa sudah terdapat juga untuk sirkulasinya nih teman-teman sirkulas udara ketika memasak terus kemudian di bagian plafonnya ini juga sudah drop ceiling dan sudah dikasih bonus sandelir juga lampu hias yang sangat cantik terus kemudian di sini apa di area ruang makan juga nih sudah free sandelir juga banyak juga ya teman-teman ya sandelirnya di lantai satu ini sudah ada 4 sandelir tuh bonusnya teman-teman terus di bagian dindingnya ini juga sudah free kaca bevel nih teman-teman ya siri khas rumah klasik itu terdapat kaca bevel juga di pada dindingnya ya teman-teman ya menambah aksen klasik di rumah ini oke kemudian kita bergeser lagi ke area belakang teman-teman disini ada area belakang nih teman-teman area belakang ada taman ya taman di bagian belakang taman belakang terus kemudian ada area void juga teman-teman bukaannya ini dari lantai satu ke lantai dua ruang kosong terus kemudian ini dindingnya nih dinding bagian belakang itu sudah dikasih apa namanya ini batu alam ya teman-teman ya penambahan batu alam terus kemudian ada lampu dindingnya juga teman-teman oke kita lanjut ya teman-teman ya kita lanjut ke lantai duanya nih teman-teman nih oke lantai dua nah ini tangga menuju ke lantai dua ya teman-teman ya oke kita mau menuju ke lantai dua ini ada bordes model kipas terus handle tangganya nih railingnya sudah dikasih pegangan tayu ya sama ini railingnya motif klasik oke sekarang kita sudah berada di lantai duanya nih teman-teman nih di lantai dua sendiri itu terdapat dua kamar tidur dan dua kamar mandi nah posisinya di lantai dua gak ada kamar mandi sharing ya teman-teman jadi kamar mandinya berada di dalam kamar semua nah sekarang ini kita berada di ruang keluarga nih teman-teman nih area living room ya teman-teman ya ukurannya kurang lebih 3 x 8 meter oke terus kemudian ini juga di area ruang keluarga plafonnya juga sudah drop ceiling wall molding teman-teman terus kemudian di bagian dindingnya ini juga sudah dikasih free wall molding teman-teman oke terus kemudian ini ada tangga menuju ke lantai setengah ya bangunannya dua setengah lantai nanti kita ke atas sekarang kita ke kamar tidurnya dulu nih teman-teman oke nah ini untuk kamar tidur kedua ya di lantai dua nih teman-teman nih kamar tidur kedua ini ukurannya kurang lebih lebarnya 3 meter panjangnya kurang lebih 4 meter terus kemudian ada terdapat bukaan jendelanya juga di bagian sini untuk sirkulasi udara dan pencahayaan dari arah void teman-teman terus plafonnya juga ini di kamar tidur kedua ini sudah drop ceiling terus kemudian ini terdapat kamar mandi di dalam yang tadi saya bilang teman-teman kamar mandi di dalamnya lumayan luas ukurannya kurang lebih 2,5 x 2 meter sudah dilengkapi dengan kloset duduk shower dindingnya sudah dikasih full granit sampai atas dan ada ventilasi udaranya juga teman-teman oke sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman ya kita lanjut lagi ke kamar tidur yang ketiga nih teman-teman kamar tidur utama oh iya sebelum ke kamar tidur disini nih di ruang keluarga terdapat wash table ya teman-teman ya ini wash table di ruang keluarga oke lanjut teman-teman nah ini dia teman-teman untuk kamar tidur utamanya ya teman-teman ya kamar tidur ketiga nah ini ukurannya lumayan luas kurang lebih untuk lebarnya itu hampir selebar lebar muka rumah nih teman-teman nih lebarnya kurang lebih 5 meter terus panjangnya itu kurang lebih 3,5 meter teman-teman terus kemudian ini juga di bagian plafon juga sudah drop ceiling terus sudah dikasih bonus sandalier juga ya teman-teman ya banyak nih teman-teman bonus sandaliernya lampu hiasnya terus kemudian di bagian sini juga kamar mandi utama kamar tidur utama ini terdapat kamar mandi di dalamnya ya teman-teman nih lumayan luas ukurannya kurang lebih 3 x 2 meter sudah dilengkapi dengan kloset duduk shower dindingnya juga sudah full sampai atas di granit ada exhaust juga dan ada wastafel juga nih teman-teman nih terdapat wastafelnya juga teman-teman oke sekarang oh iya ini untuk kamar tidur utama ini terhubung langsung ke area balkon ya teman-teman ya nah ini untuk area balkonnya teman-teman santai-santai bersama pasangan melihat pemandangan di sekitar klaster teman-teman nih oke enak suasananya masih asri masih banyak pepohonan nah terus di bagian balkon juga udah dikasih free sandalier juga nih teman-teman nih lampu hiasnya banyak ya bonusnya ya teman-teman ya oke teman-teman kita lanjut ke lantai setengah nih teman-teman ya ke lantai apa di atas itu service area kayaknya teman-teman oke sekarang kita menuju ke lantai setengah nih teman-teman oke sekarang kita menuju ke lantai setengah oke teman-teman sekarang kita sudah berada di lantai setengah rumah ini teman-teman nah di lantai setengah ini terdapat kamar tidur asisten rumah tangga terus kemudian kamar mandi asisten rumah tangga teman-teman ini udah dikasihkan opi juga sama onernya teman-teman terus ini juga terdapat keran dan staker untuk colokan mesin cucinya jadi disini tuh untuk service area ya area kekuasaannya bibi nih disini di lantai setengah terus ini dia teman-teman untuk wow kamar tidur asistennya lumayan luas nih teman-teman nih ini ukurannya kurang lebih 2,5 x 3 kurang lebih 2,5 x 3 meter terus ada bukaan jendelanya juga nih teman-teman ke arah void untuk sirkulasi udara sama pencahayaan terus bersebelahan dengan kamar tidur ini ada kamar mandi asisten rumah tangga oke teman-teman ini sama bedanya di klosetnya kloset jongkok ya teman-teman ini sama dindingnya nggak full ya terus kemudian ini tadi yang kita naik tangga dari lantai 2 oh iya teman-teman ini apa ini yang depan nih gentengnya pakai genteng keramik ya teman-teman ya gentengnya genteng yang bagus oke teman-teman kita ke bawah lagi ya closing ya oke oke teman-teman sekian review kita kali ini teman-teman nah untuk harga rumah ini di luasan tanah 101 meter dan luas bangunannya 200 meter dilengkapi dengan 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi harganya dibuka di angka 2 miliar 400 juta masih nego ya teman-teman ya harganya 2,4 M masih nego teman-teman untuk legalitasnya sudah komplit legalitas SHM IMB PBB untuk skema pembayarannya cash dan bisa juga KPR teman-teman jangan lupa teman-teman disurvey lokasinya dan amankan unitnya segera hubungi kami dan jangan lupa juga di subscribe channel kita ini agar dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi terupdate jual beli properti di Jakarta dan sekitarnya sampai jumpa kembali di video-video berikutnya teman-teman ya daaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax